Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel kami Gunawan Family Hari ini saya akan memberikan beberapa tip Bagaimana agar Tio Youtube kita khususnya di video shop Mendapatkan view yang banyak dan subscriber yang banyak juga Oke tidak perlu merambah-lambah lagi kita langsung pada pembahasan Yang pertama satu yang perlu diperhatikan adalah Satu pencahayaan Pencahayaan yang cukup Biasanya ini akan memberikan Para penonton juga berbetah Dan berlama-lama untuk menonton video kita Yang kedua audio Audio yang jelas Memang suara saya memang seperti ini ya Ini ciri khas Kadang-kadang audienya tidak jelas karena memang Suaranya dari suara Tapi mudah-mudahan ini cukup untuk memberikan Motivasi kepada Para para youtuber-youtuber pemula Sama saya juga baru Dimonetrisasi oleh saya youtube Dan Alhamdulillah Dari apa yang Saya coba saya pelajari dari riset-riset yang sudah saya lakukan melalui video shop Ini bisa tembus di terima oleh pihak youtube Dan selanjutnya yang ketiga Yaitu jangan lupa menggunakan Lagu-lagu yang disediakan oleh pihak youtube Jadi Kalau sudah disediakan oleh pihak youtube Itu Anti Ya anti Kita Terkena hati Tak ada Jadi Aman lah Untuk kita gunakan Biasanya ada di Pojok Di pojok Nah disini guys Jadi disini Kita gunakan di pojok ini Lagu yang sudah disediakan oleh Youtube Yang keempat Kalau Tiga tip itu masih kurang Untuk Menambah view dan subscriber Kita gunakan Video-video Kita lihat video-video orang Yang sudah mencapai ratusan juta Di video shop Disanalah kita akan juga Menggunakan lagu-lagu yang dipakai oleh Video Shirtnya mereka Disini guys Jadi Video-video yang digunakan oleh Pihak-pihak Kreator Yang memang Sudah Mencapai 20 juta Dan Dan perlu diingat Kalau Kita di Video shop Keuntungannya Banyak sekali Guys Satu selain Viewers Bertambah Dan yang tak kalah Pentingnya itu Adalah Subscribe Subscribe Bertambah Drastis Untuk mencari Subscriber Seribu Mungkin bisa hanya cukup 10 hari 5 hari Atau bisa 1 hari Yang penting video kita itu Video-nya menarik Isi dari video itu Mengundang Orang-orang Untuk menonton Oke guys Itu adalah bagian dari Bagaimana kita Untuk Sukses di video shop Sehingga sampai Kita nanti Dimonetasi Di video shop Itu bagian-bagian Yang harus Kita lewati Terus Ada lagi Yang harus Kita perhatikan Yaitu Selain Video-video Kita menarik Video-video Kita Harus juga Mematuhi Perdaungan Dari pihak Youtube Jadi Hal-hal Yang berbau Salah Atau Berbau Hal-hal Yang menarikan Entah Ada tabrakan Atau Hal-hal Yang Seperti Sekarang Ini kan Musim Kurban Jadi Jangan sampai Memvideo Waktu penyembelihan Itu tidak Diperbolehkan Jadi Batu Perdaungan Perdaungan Youtube Yang sekiranya Akan Mengurangi Untuk Tiket Kesalahan Kesalahan Sehingga Tujuan kita Untuk Dimonetisasi Bisa Tercapai Itu ya Terus Apa selanjutnya Yang harus Kita lakukan Setelah itu Satu Raja-raja Mengupload Raja-raja Mengupload Video Berapa sih Video Yang Harus Kita Upload Minimal Kalau Saya Sendiri Ini Pengalaman Satu Hari Tunggu Video 5 Video Yang Kita Upload Yang Kita Buat Dan Durasinya Rata Yang Tunggu Di bawah Satu Menit Di bawah Satu Menit Dan Disarankan Tidak Mengandung Konten Berulang Karena Konten Berulang Sangat Sulit Untuk Mencapai View Yang Cukup Besar Jadi Ketika Akan Mencapai Memo Legit Untuk Mencapai View Yang Banyak Karena Dianggap Konten Berulang Maka Bisa Bisa Ya Cukup Sudian View Kita Itu Tip Bagaimana Kita Mencari View Dan Subscribe Di Video Jadi Video Ini Sangat Menjanjikan Walau Penghasilannya Tidak 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 Besar Video Panjang Tapi Paling Tidak Kita Ada Penghasilan Di Sana Tapi Kalau Punya Banyak Dan Meluncit Ya Sama Saja Video Saja Menjanjikan Dan Perlu Dijadikan Ukuran Bahwa Semakin Banyak Video Kita Kita Kalkulasi Misalkan Video Kita Sampai Seribu Atau Ribuan Otomatis Untuk Mencapai Monetisasi Itu Sampai Kepada Terima Video Banyak Antara Video Yang Ada Pasti Akan Ada Yang Booming Dan Yang Booming Itu Yang Akan Membantu Kita Mencapai Mencapai Monetisasi Jadi Itu Yang Bisa Saya Berikan Selamat Berjual Untuk Youtube Berpumula Yang Sulit Mencapai Seribu Subscriber Dan Empat Duk 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 Bisa Beralih Pada Lewat Jalur Shop Yaitu Seribu Subscriber Dan Sebuluh Juta Jal Alpium Karena Dua Jalur Ini Saya Rasa Bisa Untuk Dijadikan Dijadikan Jalur Untuk Mencapai Kesusahan Di Per-Youtube Ini Guys Mudah-mudahan Sedikit Apa yang Saya Sampaikan Bisa Menjawab Keusahaan Teman-teman Untuk Mencapai Tujuannya Yaitu Mencapai Monetisasi Itu Mungkin Dari Saya Saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye Bye Sahabat Youtube Semuanya Kadar Mayah Jis Terima kasih.